Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mentotorialkan bagaimana cara memasangkan ring piston Untuk motor Honda Beat atau Pario Ketika kita membeli Piston kit original kita akan mendapatkan Satu buah piston Dan lima buah ring piston Satu Dua Tiga Empat Lima Nah ini ada lima ring piston Yang pertama untuk memasangkan ring piston Kita pasangkan dulu terlebih dahulu ring seperti ini Ini adalah ring cacing Kita pasangkan ring cacingnya terlebih dahulu Di bagian alur bagian bawah Ini kan ada tiga alur ya Satu Dua Nah ring cacing ini kita pasangkan di bagian terbawah pada alur piston ini ya Seperti ini Nah setelah ring piston ring cacing dipasangkan lalu kita susul memasangkan ring oli nya Yang tipis ini ada yang dua Ini ada bagian yang dua itu ada yang tipis sama yang tebal Nah yang tebal ini kita pisahkan dulu Kita fokus ke yang ring yang tipis ini Nah untuk ring yang tipis ini adalah ring oli ya Dan kita pasangkan sebelah bawah disamping ring cacing tadi ini Jadi ring yang tipis ini mengapit ring cacing Yang ini Nah untuk pemasangannya Di bagian kiri dan kanan kita pasangkan ring yang tipis ini Nah seperti ini Nah setelah terpasang bagian sisi kanan kita pasangkan bagian sisi kiri Nah seperti ini Dan untuk nutnya Bukan nut ini jadi pertemuan antara sisi ujung yang satu ke ujung yang lain Dari ring piston ini Usahakan dengan sejajar ya Nah ini kan Ada pertemuan ringnya Jadi jangan sejajar Kita geserkan ke sisi ring piston Sisi yang kiri dan sisi yang kanan Perkiraan 30 atau 45 derajat Atau bisa juga 60 derajat Jadi intinya ring piston ini tidak boleh sejajar ya Nah ini Ini yang sisi kanan sebelah sini Dan sisi kirinya sebelah sini Nah setelah ring olinya terpasang Kita susul memasangkan ring kompresi ya Ring yang ini nih Nah ring yang tebal ini kan ada dua Ring yang tebal ini ada dua Ada dua maksudnya ada dua warna Yang satu warna bening Ini teman-teman bisa lihat Itu kan bening warnanya ya Jadi agak krum Nah yang satu lagi hitam Hitam gelap Hitam dop yang satu krum Yang satu hitam dop Buat yang hitam dop kita pasangkan di bagian tengah Nah di bagian tengah ini Dan untuk yang warna krum Yang bening Yang bening Kita pasangkan di bagian terluar Di bagian atas Nah jadi kita akan pasangkan yang hitam dulu Ke bagian tengah Namun untuk memasangkan ring ini ya Ring yang tebal ini Di sini ada cirinya nih Nah ini kan ada tulisan tuh kan Ini RN25 Nah yang tulisan ini Posisinya berada di bagian atas Menghadap ke atas Menghadap ke atas piston ya Bagian piston ini kan muka piston nih Ke atas nah kita pasangkan Yang ada tulisan ini 25 Yang 25 ini kan kode Kode kenaikan Oversize Nah ini menghadap ke atas Searah dengan muka piston Nah kita pasangkan Kita pasangkan ke bagian tengah dulu ya Kalau untuk ini bayang warna Hitam gelap Kita pasangkan Di bagian tengah Ini untuk memasangkan ring piston ini Harus hati-hati teman-teman Jadi gak boleh dipaksa Pelan-pelan Nah ini udah masuk Lalu kita pasangkan ring terakhir Ring kompresi yang warna bening ini Yang cenderung warnanya Warna krum ya Nah ini juga Yang ada cirinya Ada tulisan 25 ya R25 juga sama Menghadap ke bagian atas Ke bagian atas Ini muka piston nih Ke bagian atas Nah sama Jadi si tulisan ini Juga menghadap ke bagian atas Kita pasangkan Nah ini seperti ini sudah Jadi mudah saja teman-teman Ini cara merangkai Bagian-bagian dari Komponen piston kit Untuk Honda Perio Atau Honda Beat Jadi sama saja ya Jadi intinya kalau untuk Motor-motor empat tak Itu ringnya ada 5 ya Yang 2 yang tebal Yang 2 yang tipis Sama ring cacing Yang ring cacing Yang dan yang tipis Kita simpan di bagian Terpaling bawah Dan yang tebal Yang 2 itu Kita simpan di bagian Tengah dan di bagian Depan dari Sisi terluar Bagian piston Dan sekian Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Buat teman-teman semua Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya